Sebagai proses regenerasi kepemimpinan amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan Pondok Pesantren, Pemimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi laksanakan pengukuhan mudir Pondok Pesantren. Pengukuhan dilakukan kepada dua orang pengelola bagi dua Pondok Pesantren milik Muhammadiyah Banyuwangi. Bertempat di Pondok Pesantren MIBS Al-Hikmah, pimpinan cabang Muhammadiyah Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. PDM Banyuwangi sebagai penyelenggara laksanakan pengukuhan mudir baru bagi dua Pondok Pesantren. Pelantikan kepada dua orang pengasuh Pondok Pesantren ini untuk masa bakti 4 tahun ke depan. Dan hal ini sesuai amanat dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. Hadir dalam pengukuhan ketua Lembaga Pengembangan Pesantren atau PWM Jawa Timur, pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi, Majelis Dipasmen, serta tampak semua ortom mulai dari tingkat daerah hingga ranti. Dalam sambutannya ketua LP2 Muhammadiyah Jawa Timur menyampaikan, ada beberapa kunci dasar dalam mengelola Pondok Pesantren Muhammadiyah, yakni sesuai Quran Surat At-Taubah Ayat 1-22 Tafaku Fidin atau Memperdalam Agama dan manajemen organisasi sebagai salah satu kesatuan dengan persyarikatan. Pelantikan dan pengukuhan mudir Pondok Al-Hikmah dan Insat ini menurut saya luar biasa dan ini perlu dilakukan untuk memberi support terhadap warga Muhammadiyah Banyuwangi. Satu, memberi support untuk semangat. Dua, agar mengetahui bahwa di wilayah Banyuwangi juga ada Pesantren Muhammadiyah. Perlu diketahui bahwa di Jawa Timur untuk Pesantren Muhammadiyah itu sekarang jumlahnya sudah 79, termasuk di Banyuwangi ini. Dan insya Allah wilayah Banyuwangi ini saya lihat luas. Sehingga kemudian model pendidikan melalui pesantren ini perlu dikembangkan. Ya nggak apa-apa dari tiga ini, kemudian nanti dikelola dengan baik. Insya Allah nanti kalau sudah menampakkan hasilnya dan bisa dirasa manfaatnya oleh umat khususnya di Banyuwangi, saya yakin warga Banyuwangi akan men-support. Dan saya yakin walaupun itu nanti bukan dari warga Muhammadiyah akan men-support. Karena pengalaman kita yang masuk di amal usaha Muhammadiyah khususnya di pendidikan ini, tidak semuanya anak dari orang Muhammadiyah. Utamanya di universitas itu justru mayoritas bukan dari putra-putri Muhammadiyah. Insya Allah demikian. Yang terpenting bagaimana kita warga Muhammadiyah ini memberi manfaat terhadap umat ini. Sebelum pelantikan didahuli dengan pembacaan surat keputusan oleh Serketaris PDM Banyuwangi, lanjutkan prosesi pelantikan dengan pembacaan sumpah janji bersama Ketua LP2 Muhammadiyah Jawa Timur. Setelah penanda tanganan SK oleh Ketua PDM Banyuwangi, dilanjutkan dengan serat terima SK sebagai simbol penyerahan amanat kepemimpinan kepada pengasuh dan pengelola pondok pesantren yang baru. Terkait dengan pelantikan mudir MBS Al-Hikmah berikut juga dengan Insatmu Sumber Asri Banyuwangi, saya secara pribadi deg-degan, kemudian juga merasa menerima amanat yang cukup besar. Mohon doanya saja, semoga kami amanah menjalankan amanah ini, kemudian juga benar-benar bisa menebar manfaat yang lebih baik dan lebih banyak kepada umat. Untuk progres ke depan, langkah-langkah yang akan kita susun adalah untuk tentu pembinaan santri-santri yang sudah ada, kemudian juga menggait santri-santri baru yang baru lulus SD dan juga SMP, karena kebetulan di sini sudah ada MA-nya. Harapannya kami kepada semua warga Muhammadiyah di Banyuwangi khususnya, karena ini juga pondok kita bersama, pondok Muhammadiyah bisa sama-sama mengembangkan dan membesarkan pondok Muhammadiyah yang ada di Banyuwangi. Dan semoga nanti ini menjadi awal dari pendidikan kader ulama di Banyuwangi. Sebagai penyelenggara PDM Banyuwangi, berharap pelantikan ini adalah satu upaya, memberi support agar pondok pesantren milik Muhammadiyah Banyuwangi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga Muhammadiyah dan masyarakat umum. Tidak hanya itu, pergantian estafet pengasuh dapat meningkatkan kepercayaan, baik kepada santri maupun wali santri, serta mendukung gerak Muhammadiyah Banyuwangi untuk mencetak generasi yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Rizky Andri memberitakan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi, Santri Putra Santri Putri, baru tahun pelajaran.